Sejauh mana Wahabi berbahaya di Indonesia dan benarkah Wahabi dulu berdarah-darah ketika di Saudi, sebelum ada Saudi ya? Berarti sudah pertanyaan Bu ya. Yang pertama, sebahaya apakah? Kalau versi peneliti, pasti kadang beda dengan versi ustadz. Karena lebih sering ustadz atau peneliti di lepangan? Ustadz. Bedanya ustadz tidak punya perangkat penelitian. Kalau peneliti, otaknya liar, dia bisa melihat sesuatu dari berbagai macam versi. Syukur-syukur, ustadznya peneliti. Peneliti yang ustadz gitu. Barangkali Anto masuk bagai dari mereka nih, karena doktor kan peneliti. Kalau versi orang yang pakarnya dari TNI, polisi, Indonesia itu sudah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat, sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pak Saman belum para-para aman Pak. Yang parah adalah ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada. Dan saya, kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi, yang pakar dia melihat. Dan saya menyaksikan sendiri juga sama. Karena kita juga peneliti. Ya, Alhamdulillah saya juga penelitinya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa. Dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dia memang suki Pak. Padahal Aceh itu benteng halusunah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa, itu sudah banyak yang kemasukan. Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat. Asik dengan delaktika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga itu. Sudah jadi dinasti. Nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren. Kebanyakan pesantren juga masih bagus. Oke. Jadi, ini kabar agak lumayan bahaya. Maka kita nggak boleh diem, Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diem. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelgar tuh. Kayaknya semangatnya menggelgar suara aja. Insya Allah. Terus benarkah wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanat. Tadi kita sudah baca sanat ya. Jadi, kalau di Sumatera itu ada Syekh Suleiman Rasuli. Syekh Abdul Wahid Salihi. Syekh Jamil Jauh. Itu punya guru. Syekh Khatib Ali. Punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Punya guru Bakri Shatoh. Bakri Shatoh punya guru namanya Syekh Ahmad Zani Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka. Tapi datanya gak kuat. Mereka itu menganggap kalau sudah dibantah, berarti yang dibantah kalah. Gak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah saja. Syekh Ahmad Zani Dahlan itu menyaksikan kebangkitan wahabiyah. Setelah yang pertama. Yang pertama beliau gak semasa. Jadi Syekh Ahmad Zani Dahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Usmani. Turki Usmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi. Keluarga Suud, keturunan Suud dengan keluarga Hashim. Hashim ini Syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun dua tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Suud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Suud kemudian mendekati orang-orang wahabiyah. Pakai ayat, pakai Quran, pakai Sunnah. Atas dasar ingin mengurnikan Tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya. Politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibn Alkara Allah di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan. Kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid A'lu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan. Ini dipegang oleh A'lu Suud. Keluarga Suud. Jadi mereka sudah bagi dua. Tapi keluarga yang Suud ini minta kepada keluarga A'lu Syekh. Kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau pernah menteri. Tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Di sana nggak ada 0102. Kayak kita tahun-tahun kemarin. Ya. Nggak ada demo. Haram demo. Nggak ada demokrasi. Bagaimana mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman salafi bawa fatwa itu ke Indonesia. Makanya mereka nggak nyoblos. Terus. Yang lucu apa? Mereka pakai fatwa. Pemerintah sesolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat. Nggak boleh kita merontak. Nggak boleh. Kritik kan boleh. Ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi. Demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak. Saya nih fatwakan. Nggak boleh nyoblos. Di sini ada Muslim, non-Muslim. Kira-kira yang terpilih tersebut siapa? Saya nih. Memfatwakan. Eh Bapak Ibu. Tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang. Non-Muslim. Ya. Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang, kurang berkenan. Kurang relevan sebenarnya. Jadi gitu. Jadi benar bahwa ada sejarahnya dan bukan hanya Said Ahmad Zidahlan yang nulis. Itu juga nulis oleh penulis-penulis dari Barat. Keturunan Nabi pun itu mereka bunuh. Itu benar kan keluarga Hashim mereka bunuh. Sebagian. Yang selamat itu yang kerajaan Yordan itu. Karena mereka sudah punya kekuasaan di sana. Dan nanti satu saat Khawarij. Khawarij ini kan tentara dajar. Yang pertama mereka cari adalah keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu disitu ada Imam Mahdi. Nanti yang makan dikorok pertama mereka adalah Haba'in. Jadi itu benar. Hari ini sudah mulai muncul fatwa-fatwa fatwa-fatwa comberan namanya ya. Mengatakan apa? Nggak ada tuh Habib. Nggak ada tuh Sayyid. Nggak ada keturunan Nabi. Kalau ada orang saat ini menolak keturunan Nabi Nggak ada keturunan Nabi. Berarti dia menolak Imam Mahdi. Berarti bahaya nih orang. Wahabi ya itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya kalau kita mau lihat Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Sheikh Muhammad bin Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil. Pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Sheikh Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud bekerja sama maka berilah negara Arab Saudi kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti Tuan Ku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka karena pahlawan bukan cuma sekedar ulama tapi juga apa? pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab kalau salahnya tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadhab hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan saya belajar di Universitas Al-Madinah saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab oleh karenanya kita pun belajar di sana fikir empat mazhab kita tidak belajar mazhab hambali padahal Saudi bermadhab apa? hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat mazhab ini lebih kuat mazhab syafi'i masih lebih kuat mazhab apa? maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadhab apa? hambali. Ada pun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi dan banyak yang hasad terutama orang-orang syia sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan. Meskipun tidak sempurna pasti ada kekurangannya. Alhamdulillah yang berzina dihukum yang mencuri dipotong tangannya Alhamdulillah orang-orang menutup aurat Alhamdulillah tidak ada tempat-tempat pelacuran kalau ada ditangkap ada tempat pelacuran yang semunyi-semunyi di rumah-rumah. Saya pernah punya teman kepala Hai Amar Ma'runa Himungka dia mengatakan kepada saya Firanda ini bulan Ramadan saya berhasil tutup 30 rumah-rumah yang dijadikan apa? tempat pelacuran. Tidak resmi semuanya. Maksud saya tapi tidak ada terbuka dibolehkan tidak ada. Alhamdulillah dimana-mana solat masjid penuh dimana-mana Alhamdulillah orang negara yang sangat aman taruh mobil gitu dinyalai masuk masjid tidak ada yang nyuri mobil tersebut. Jadi Saudi seperti itu. Saya kan saya pernah sampaikan saya pernah mau keluar dari rumah ada mobil di belakang saya ngalangi mobil saya orang Saudi ngawur ini parkir sembarang maka saya datang ke mobil tersebut saya buka saya bel-bel mobilnya nyala ada blackberry di sampingnya tidak ada orangnya akhirnya saya naik saya mundur ini kemudian baru saya keluar baru saya majuin lagi baru saya pergi coba ke Indonesia minimal blackberrynya hilang yang jelas mobilnya juga hilang bayangkan sambil nyala dibiarin begitu saja disana susah Alhamdulillah bukan berarti tidak ada pencurian mobil ada tapi kecil minimal artinya kebaikannya sangat banyak belum lagi bagaimana khidmah pelayanan terhadap jemaah haji jemaah umrah luar biasa pembagian sana gratisan sangat banyak saya lihat sendiri pembagian gratisan sampai jemaah-jemaah umrah jemaah haji yang plus yang kaya raya juga kalau ada pembagian gratis rebut-rebutan benar saya jemaah plus saya bimbing mereka kaya raya pembagian gratis mereka juga semangat padahal mereka kaya raya namun kalau gratis itu menyenangkannya jadi luar biasa kekurangannya jelas ada kekurangannya jelas ada kemudian timbulnya isu-isu bosnya orang-orang wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa sejarah berdarah sekte wahabi di akhir tuduhan yang macam-macam apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana takut dibunuh sama orang wahabi gak ada justru aman kalau di sana sampai ke Indonesia malah kita ketakutan dicuri diampuk dirampok macam-macam pagar harus dikunci mobil hilang di sana tidak ada ketakutan sama sekali apa yang kita putih mana haus darahnya apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain sangat membantu tidak memandang itu mazhabnya apa dibantu semuanya Indonesia dibantu berulang-ulang Aceh dibantu berulang-ulang Quran gratisan banyak dibagi meskipun dijual di tanah abang Quran wakaf tapi dijual di tanah abang artinya dibantu Palestine dibantunya luar biasa Suria dibantu habis-habisan kalau mereka punya kesalahan wajar mana dituduh mereka mengkafirkan umat Islam mana dari mana itu omongan saja apakah pengajian kita suka mengkafir-kafirkan saya tanya sama Anto kita tidak kenal mengkafir-kafirkan kita kalau mengatakan ini kekufuran ini syirik itu harus saya harus menjelaskan ini syirik saya tidak membahasabasi ini syirik-syirik saya katakan ini kufur-kufur tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik langsung otomatis kafir bisa jadi tidak mengerti tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan ini kekufuran harus dijelaskan tapi karenanya tuduhan-tuduhan banyak seperti tuduhan bahwasannya wahhabi melarang bersolawat gimana melarang bersolawat tiap hari kita bersolawat dalam kalau sholat di masjid apakah khotibnya tidak pernah bersolawat salawat terus-terusan setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bersolawat yang dilarang maksudnya salawat yang macam-macam yang aneh-aneh seperti salawat fatih barang siapa yang baca seperti khatam Quran tujuh kali kemudian ini dari mana dari ini seperti itu itu yang dilarang salawat-salawat yang aneh-aneh yang dilarang kemudian wahhabi melarang ziarah kubur dusta siapa bilang habis-habis-habis menyuruh ziarah kubur yang dilarang kalau NTI pergi ke ziarah kubur minta penghuni kubur itu yang dilarang jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur itu yang dilarang oleh mereka dan tuduhan macam-macam sampai berita-berita saya dengar sendiri saya baca seperti isu yang tersebar bahwasannya ada orang wahhabi naik di atas kubah hijau ingin menghancurkan kubah hijau tahu-tahu kena petir terbakar di atas sampai sekarang mayatnya masih ada subhanallah ini orang Madinah gak ada yang tahu seperti ini cuma Indonesia pada tahu dari mana saya heran juga ini dari mana yahih kalau ada orang terbakar di atas apati apakah wahhabi itu kafir Abu Jahal saja mati dikubur oleh Nabi SAW ini ada orang hangus terbakar kemudian tidak dikubur dibiarin bertahun-tahun di situ dari mana seperti itu itu cerita paling rame di Indonesia bikin isu lagi orang-orang wahhabi pemerintah Arab Saudi ingin memindahkan kuburan Nabi isu dari mana seperti ini gak kurang ajal padahal pemerintah Arab Saudi ingin memperluas Masjid Nabawi dibuat isu supaya kita mencela bukan memuji harusnya pemerintah Arab Saudi ingin melebarkan Masjid Nabawi bayangkan berapa duit yang mereka keluarkan hotel-hotel besar mereka bayar ganti berapa duit berapa triliun yang mereka keluarkan dibuat untuk melebarkan Masjid Nabawi untuk khidmah kepada masyarakat sebagian orang si adikin isu bahwasannya mereka ingin memindahkan kuburan Nabi dari mana seperti ini akhirnya mencela yang penting mencela dulu meskipun di crosscheck tidak benar kita aja di Madinah gak tahu dari mana isu seperti itu sampai Indonesia kita sini gak tahu tinggal di Madinah tiap hari solat dekat kuburan Masjid Nabawi kuburan Nabi tidak tahu cerita seperti itu tahu-tahu tersebar sana sini Duh Ustaz bahkan berapa tahun lalu dua tahun lalu saya hajian saya baca di salah satu di internet berita di internet orang-orang wahabi Arab Saudi menyewa tentara Israel untuk menjaga keamanan di pelaksanaan jemaah haji subhanallah ngapain sewa tentara Israel masih banyak tentara Indonesia yang miskin-miskin yang bisa disewa bayarnya lebih murah mungkin sekalian hajian ngapain harus sewa emang jaga penjahat kemudian sewa apa tentara dari Israel Duh Ustaz namun tersebar antinya para hadirin waktu saya sekali lagi saya katakan Arab Saudi negara yang saya lihat sangat baik dengan segala kekurangannya tapi kita semandang dengan kacamata yang adil tidak boleh kita hanya melihat sisi buruknya sementara sisi baiknya begitu apa begitu banyak ada pun fitnah-fitnah terhadap wahabi-wahabi itu fitnah-fitnah banyak yang tidak benar saya katakan Muhammad bin Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama yang dia bisa benar dan bisa salah dan kita tidak pernah fanatik dengan beliau dia tidak pernah fanatik dengan beliau terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton